bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya sahabat belajar semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk menambah ilmu yang bermanfaat baiklah pada kesempatan ini channel belajar berbagi ilmu akan berbagi latihan soal membaca jangka sorong kita lihat soal yang pertama suatu balok kayu diukur menggunakan jangka sorong dengan hasil pengukuran seperti gambar di bawah berapa tebal balok kayu tersebut disini kita bisa menjawab sahabat skala utama angka 0 dari skala nonius ini berada diantara 7,2 dan 7,3 itu berarti bahwa skala utama dari jangka sorong ini menunjukkan 7,2 cm kemudian skala noniusnya tepat di angka 12 disini yang berimpit dengan atau yang sejajar garisnya dengan skala utama dari skala nonius ini adalah 12 sehingga 12 dikali 0,01 menghasilkan 0,12 cm tebal balok adalah 7,2 cm ditambah 0,12 cm sama dengan 7,32 cm jadi tebal balok ini adalah hasil penjumlahan dari skala utama dengan skala nonius kita lihat soal yang kedua desa mengukur diameter sebuah pipa menggunakan jangka sorong dengan hasil pengukuran sebagai berikut maka disini kita dapat menjawab sahabat pertanyaannya berapakah panjang diameter pipa tersebut berdasarkan gambar terlihat bahwa skala utama ada di 2,1 cm kemudian skala nonius yang berimpit disini dengan skala utama dari skala nonius ini adalah di angka 3 1,2,3 sehingga dikali dengan ketelitiannya 3 x 0,01 sama dengan 0,03 cm maka dapat diperoleh diameter pipa sama dengan 2,1 cm ditambah 0,03 cm sama dengan 2,13 cm baik untuk menambah pemahaman sahabat kita lihat soal yang ketiga di gambarnya sahabat perhatikan di atas merupakan hasil pengukuran diameter dari sebuah gelas ini paku disini mewakili diameter sebuah gelas berapa cm hasil pengukuran yang telah dilakukan maka dapat dijawab skala utama ada di 1,1 cm sahabat perhatikan angka 0 dari skala nonius berada setelah 1,1 cm kemudian skala nonius itu garis yang berimpit dengan skala utama ada di angka 6,5 cm dikali dengan 0,01 sama dengan 0,065 cm sehingga kita peroleh diameter dari sebuah gelas diameter dari sebuah gelas disini maksudnya bukan pipa ya sahabat diameter gelas sama dengan 1,1 cm ditambah 0,065 cm sama dengan 1,165 cm nah demikianlah sahabat 3 latihan soal yang dapat diberikan semoga dengan latihan soal ini dapat membantu sahabat dalam membahami membaca jangka sorong dengan baik terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat untuk sahabat semua jangan lupa sahabat tetap semangat dalam menambah ilmu sehingga senantiasa mampu berbagi ilmu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati